Selamat pagi anak-anak semuanya, bersama Bu Hati hari ini kita akan belajar tema 7 Perkembangan Teknologi Subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan SBDP Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut Perhatikan gambar berikut ini Setiap orang memiliki pakaian Ada kemeja, kaos, dan blus Ada celana panjang, celana pendek, dan rok Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh Sandang artinya pakaian Pakaian terbuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda Taukah kamu bahan apa saja kah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama Mengolah Bahan Dasar Pakaian Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian Bahan dasar pakaian Ada serat alami Contohnya kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba Dan juga ada serat buatan Contohnya nilon dan rayon Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana Daun dijemur hingga kering Kayu dipukul-pukul hingga tipis Kulit hewan direndam dan dikeringkan Semua diolah menjadi pakaian Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern Bahan dasar diolah menjadi serat Serat dipintal menjadi benang Lalu benang ditenun menjadi kain Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih Nah kalian bisa melihat pada gambar berikut ini Dahulu cara mengolah bahan dasar memintal dan menenun dengan menggunakan tangan Sekarang mengolah bahan dasar memintal dan menenun menggunakan dengan mesin Cara mengolah kain menjadi pakaian Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju Mulanya kain dijahit dengan tangan Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki Dan saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern Tahukah kalian dalam setiap pakaian yang kita pakai terdapat orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian Pekerjaan mereka beragam Contohnya petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun Bulu domba disediakan oleh peternak domba Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra Lalu ada pemintal Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan Mereka memintal bahan dasar menjadi benang Lalu ada penenun Penenun menenun benang menjadi kain Ada juga penjahit Penjahit menjahit kain menjadi baju Mereka menjahit berbagai jenis baju Baju yang mereka hasilkan dibawa ke pasar untuk dijual Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat Setiap daerah memiliki kain adat Berikut adalah contoh kain adat yang ada di Indonesia Kain songket Kain adat orang Melayu Kain sasi Rangan Kain adat suku Banjar Kalimantan Kain batik dan kain lurik Kain adat orang Jawa Kain ulos Kain adat suku Batak Dan masih banyak lagi kain adat yang ada di Indonesia Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari Saat ini jenis pakaian sangat beragam Apa saja kah itu? Pakaian memiliki banyak jenisnya Ada pakaian yang digunakan sehari-hari Ada pakaian yang digunakan pada waktu tertentu Contohnya Pakaian seragam sekolah Pakaian rumah Pakaian olahraga Pakaian bermain Dan pakaian tidur Selain jenis pakaian yang sudah disebutkan sebelumnya Ada juga pakaian profesi Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu Pakaian profesi banyak jenisnya Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, pilot, dan lain-lain Anak-anak, pernahkah kalian mengikuti acara karnaval bersama teman-teman di sekolah? Dalam acara karnaval, biasanya kita memakai pakaian tradisional dari berbagai suku bangsa di Indonesia Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya Ada keberagaman kegemaran, keberagaman sifat, keberagaman ciri fisik, dan keberagaman kemampuan atau keterampilan Keberagaman kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya Ada juga keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya Walaupun berbeda, ingatlah, kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun Anak-anak, kalian pasti suka bermain bersama teman-teman kalian ya Mainan apa saja yang kalian sukai? Kita bisa membuat mainan dengan teknik potong, lipat, dan sambung Mari kita belajar karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung Apa itu teknik potong, lipat, dan sambung? Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa Bentuk seni rupa dapat dibuat dalam sebuah bidang Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lain yang mudah dilipat Nah, contoh karya seni yang dapat dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung adalah Layang-layang, lampion, mainan perahu, dan juga mainan mobil-mobilan Demikian anak-anak materi tematik hari ini Selamat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati